Kala ini saya akan lanjut ke Jalan Gerilya ya Dimana disini juga padat sekali Kita lihat kanan kiri juga penuh sekali yang mereka yang berjualan Saya akan ajak kalian untuk melihat pasar ikan Sebenarnya bukan pasar tapi tempatnya itu seperti pasar Nah kita lihat guys Laksana pasar ya guys Laksana pasar ya Situasi terkini di Jalan Gerilya ya guys Kita lihat disini dari pagi sampai malam itu cukup sibuk sekali Merupakan salah satu pusat perekonomian yang ada di Samarinda Nah guys kita lihat ini merupakan ikan emas Ikan nila Sedangkan ini ikan sungai, ikan biawan Nah ini ada ikan silai Ini ada ikan tongkol Nah guys kita lihat ini kan ada ikan gabus Atau masyarakat disini menyebutnya ikan haruan Kita jika beli disini kita bisa minta bersihkan dan sekaligus minta dipotongkan boleh Ini ada ikan silai Ini ada juga ikan nila Ukuran agak kecil Di sini ikan Namunnya murah-murah ya guys Jika kalian datang ke Jalan Gerilya Kalian bisa singgah disini Ini ikan gabus ya Ikan sungai Hampir setanjang jalan di daerah sini Ini rata-rata mereka berjualan di pinggir jalan ya guys Kadang-kadang ini menjadi dilema Karena menyebabkan jalanan macet Karena mereka konsumennya itu rata-rata parkirnya di pinggir jalan gitu Sehingga ini menyebabkan penyempitan badan jalan Kita lihat disini ada jualan ayam Jualan buah-buahan Ada pisang Kemudian ada kelapa Semoga pemerintah bisa memberikan solusi terbaik ya guys Kita lihat disini ada mereka jualan sayur-sayuran Disini bukan pasar Tapi laksana pasar Ini ada yang sudah kosong Masih berdagang di lapak-lapak Sebenarnya sangat bagus sekali ya Disini perekonomiannya hidup gitu ya Tetapi ini menyebabkan kemacetan saja Dan jika terjadi hujan deras Di daerah sini sering sekali banjir menggenang Karena banyak sekali kita lihat solokan-solokan yang tertutup Oke guys sampai disini dulu ya